Menulis dengan darah, kapur tulis berubah jadi pasak kayu, dan kelelawar jadi tas tangan, berarti dosen baru kami adalah vampir. Cari tahu cara buat alat sekolah untuk vampir di video baru kami. Ini hari biasa di kampus. Sampai vampir haus darah memutuskan mengisap seluruh energi kehidupan dari Pak Kosain favorit kami. Beri aku kekuatan dan kemudaanmu, Janggut, dan tempatmu di kelas ini. Pak Kosain menjadi lemah tepat di depan kami. Pak dosen, kau tidak apa-apa? Para mahasiswa, dosen kalian memutuskan untuk pergi liburan mendadak. Apa? Siapa itu? Dan ada apa ini? Bersiaplah bertemu dosen baru kalian. Dia alergi matahari. Dia punya kebiasaan sendiri dan alat sekolah khusus. Tuang lem putih ke buku tulis yang sampulnya rusak. Taruh kertas tisu di atasnya dan tekan untuk buat lipatan. Biarkan kering. Lalu lapisi dengan cat akrilik ungu gelap. Tempel batu ke tengahnya. Buat pola di atasnya dengan cat akrilik putih dan emas. Lapisi atasnya dengan kuteks gel biru. Keringkan batu dengan lampu kuku. Tutul-tutul dengan pigment emas. Lapisi dengan pelindung kuteks. Dan keringkan dengan lampu sekali lagi. Buat pola di sekitar batu dengan lem panas hitam. Ini dosen baru kalian, Ibu Elsa. Terima kasih. Akan aku tambah dekorasi yang suram. Baiklah anak-anak, ayo kita mulai belajar. Rosie, kita harus bagaimana? Rosie sudah suka vampir sejak ada Twilight. Aku tahu dia penggemar itu. Alex, aku tahu dia konyol. Dan Holly adalah keturunan keluarga pemburu vampir. Kemarikan cerminnya. Pantulkan sinar matahari. Vampir tidak tahan sinar matahari. Tapi buku lapis Bu Elsa melindunginya dari sinar matahari. Anak-anak ini lugus sekali. Dan Bu Elsa tidak terlihat di cermin. Semuanya masuk akal. Dosen kami adalah vampir. Kalian kehabisan ide seru? Cepat kunjungi saluran baru kami, Trum Trum Wow. Saluran yang penuh dengan ide dan trik juga lelucon yang sangat seru. Klik tautan di bagian deskripsi dan langganan saluran Trum Trum Wow. Dosen kami yang haus darah bilang kami akan ujian. Jahat sekali. Rosie tahu semua tentang vampir. Tapi tidak soal matematika. Oh, malang sekali. Alex berharap bisa mengerjakannya. Dia percaya pada nalurinya. Sekarang kita lihat kerja nalurimu dasar manusia berdarah hangat. Buuh! Alek, kau mudah tertipu. Kemarikan kertasmu. Akan aku periksa dengan darah. Keluarkan gabus dari botol hiasan. Masukkan peniti dan pasangkan rantai. Ikat pita hitam ke rantai itu. Tuang tinta hias merah ke botol. Dan pasang gabusnya. Bu Elsa menilai ujian kami dengan darah murid terbaik di Pennsylvania. Bagus, Alek. Kau dapat A. Tapi nilai itu tidak membuat Alek senang. Ternyata dia takut pada darah. Wups, dia sangat sensitif. Holly bertekad untuk melawan vampir itu. Bu Elsa, tamatlah riwayatmu. Holly, kau pikir kau, girl? Ya, semoga berhasil. Kita lihat nanti, Holly. Lulus saja kuliahku dulu. Tulis topik kuliah untuk hari ini. Diet golongan darah. Rosie sudah siap untuk kuliah. Bukunya seperti mengatakan, gigit aku, vampir. Bagi empat selembar kertas merah besar. Tumpu kelembaran itu. Buat garis di tengah dengan bagian pisau yang tumpul. Tekuk kertas jadi dua. Buat lubang dengan penusuk. Satukan kertas dengan stapler. Tempel gigi vampir dari kertas busa putih ke sampulnya. Bagus sekali, Rosie. Ini buku yang cocok untuk mata kuliahku. Aku setuju. Ayo tulis topik kuliah ini di papan tulis. Wups, apa ada yang punya kapur tulis? Aku. Ini kapur tulis kayu spesial untuk papan tulismu. Buat potongan segitiga di tabung kardus. Lem tepiannya. Beri lem panas ke ujung yang miring. Potong tepiannya dengan pisau setelah lem kering. Masukkan kapur tulis ke lubang. Tempel dengan lem panas. Tajamkan kapur tulisnya. Warnai tabung dengan cat akrilik. Beri hiasan agar mirip dengan pasak kayu. Holly Helsing sudah siap. Dan dia datangi papan tulis dengan kapur pembasmi vampir. Selamat datang, Holly. Topik kuliah ini adalah masalah global. Tapi masalah utama kita adalah guru vampir yang takut pada pasak kayu kecil. Jauhkan kapur tulismu dariku, Holly. Kau gagal mencoba melenyapkanku. Kembalilah ke bangkumu. Rosie punya masalah sendiri. Dia buat kesalahan di buku merahnya yang sempurna. Kecintaannya pada vampir membuat hurufnya campur aduk. Dia harus bagaimana? Rosie, itu mudah diperbaiki dengan yang warna merah. Tidak, darah terlalu berlebihan. Hei, Rosie. Lihat, aku punya tip X merah yang bisa kau pakai. Tutupi logo di tip X. Beri pewarna makanan merah. Tulis darah di labelnya. Beri tetesan darah dengan kuteks gel merah. Cat hitam latar belakang labelnya. Tip X merah itu perbaiki semua kesalahan di kertas merah. Terima kasih, Alex. Kau menyelamatkanku. Sama-sama, Rosie. Ide yang bagus, anak-anak. Keesokan harinya. Holly, bangun. Apakah kau semalaman di sini? Kau lakukan apa? Holly Helsing sudah membuat senjata vampir yang sempurna semalaman. Bagi model liat jadi tiga bagian. Potong klip dari spidol. Bungkus spidol dengan model liat. Bentuk gagang belati. Bungkus tutupnya dengan model liat dan bentuk pilah. Tambahkan pelindung belati. Biarkan mengering. Buat irisan di sepanjang tutupnya. Warnai belati dengan cat akrilik. Buat bilahnya perak dan gagangnya emas. Ini Bu Elsa datang. Haa, kalian masih hidup dan kalian masih di sini? Baiklah, ayo periksa PR kalian. Alex, mulai denganmu. Ini dia, momen sempurna. Holly menyerang lehernya. Oh, ini tidak seperti dugaanmu, Bu Elsa. Ini cuma spidolku. Tidak ada yang tajam di sini. Tidak akan melukai vampir. Lihat, bisa kugunakan ini untuk mencatat. Dan apa makhluk aneh bersayap ini? Ini Batwoman Rosie. Semua vampir suka kelelawar, ya kan? Tidak, pulang dan ganti baju. Baiklah, tapi aku akan kembali. Rosie benar-benar kembali. Kali ini dia memakai kostum vampir yang keren. Dan kelelawar favoritnya berubah jadi tas pinggang. Itu baru namanya kostum keren untuk murid vampir. Mode gelap. Buat tas pinggang kelelawar dari kulit buatan warna hitam. Kalian butuh dua potong seperti ini. Juga buat dua kepala kelelawar. Beri lem kain ke tepi kepalanya. Dan tempel kedua bagian itu. Isi kepalanya dengan kapas. Tutup lubangnya dengan lem. Bentuk badan tasnya. Tempel risleting ikat pinggang pita dan sabuk bukaan samping. Tempel kepalanya. Potong bulu untuk dada dan matanya dari kertas busa putih. Tempel dengan lem kain. Gambar bola mata hitam di belakang batu beling. Pasang ke mata kertas busa. Bagus sekali, Rosie. Aku setuju. Masuklah. Kelelawar adalah teman setia setiap vampir. Bisa menyimpan ponsel dan barang-barang penting. Itu dia. Kita sama sekali tidak butuh vampir lagi. Kita harus kalahkan Bu Elsa. Bukan menyayanginya. Semuanya. Tapi dia tak bisa cegah murid lain. Alex juga membawa barang-barang vampir ke kelas ini. Ini adalah lemari mini untuk jubah vampir. Masukkan sepotong bludru merah ke kotak persegi hitam. Tempelkan tusuk kayu ke dindingnya. Pakai lem panas hitam. Tempel manik-manik besar ke pintu lemari untuk jadi gagang. Buat jubah vampir dari penghapus. Beri irisan di atasnya. Tempel gambar ke penghapus. Tekuk penjepit kertas jadi gantungan. Dan tempel ke penghapus. Gantung jubah penghapus di batang dalam lemari kertas. Bagus sekali. Lemari hitam kecil. Ada jubah penghapus di dalamnya. Jubah ini buat semua gambarku tidak terlihat. Alex, boleh aku lihat? Aku suka itu. Ini hadiah untukmu. Sepertinya Alex akan jadi asisten baru vampir itu. Esoknya, hal yang sama terjadi pada kelompok murid lain. Bersiaplah menemui dosen baru kalian, Bu Elsa. Silakan masuk, Nyonya. Kalian sudah siap? Halo, anak-anak. Suka alat-alat sekolah vampir kami? Beri komentar mana yang paling kalian sukai. Tip X merah? Jubah dalam lemari? Atau tas pinggang kelelawar? Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan ide-ide vampir baru dari Trum Trum.